Pimpinan KPK Pimpinan KPK, Firly Bahuri dianggap cuci tangan dalam kasus penetapan Kepala Basarnas menjadi tersangka korupsi. Ia dianggap cuci tangan karena justru menyalahkan penyidik dalam kasus ini. Padahal penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan KPK, bukan tim penyidik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PB, Semi Bintang Wahyu Saputra. Untuk itu, pihaknya akan segera melaporkan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas dan DPR RI. Laporan itu akan dilayangkan pada Senin 31 Juli 2023. Sehingga ia menuntut agar Firly mundur dari KPK. Penetapan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henry Alfie Andi sebagai tersangka kasus suap yang berujung kisruh membuat KPK labil atas sikapnya. Awalnya, KPK langsung menggelar jumpa persusai didatangi sejumlah pejabat TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat 28 Juli 2023. KPK menyatakan mereka hilaf menetapkan Kabah Sarna sebagai tersangka. Bahkan, pernyataan KPK itu seolah melimpahkan semua kesalahan kepada bawahannya, yakni para penyidik dan penyelidik di KPK. Tak sedikit yang mengkritik pimpinan KPK cuci tangan. Ada pun dua prajurit TNI aktif yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Kabah Sarnaz Henry Alfie Andi dan Koosmin Kabah Sarnaz Letkol Afri Budi Cahyanto. Namun, kini, sikap KPK berubah. Ketua KPK Komjen, Purn, Firly Bahuri telah buka suara perihal kisruh penetapan tersangka Kabah Sarnaz ini. Firly menegaskan KPK sudah sesuai prosedur dalam melakukan OTT serta menetapkan pejabat Basarnas sebagai tersangka. Pimpinan KPK juga kini mengaku tidak pernah menyalahkan penyidik dalam kasus Basarnas ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!